Halo, kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas mengenai momen kaya atau torsi. Pada gambar ini, sebelumnya kita tambahkan satu titik di usung kiri, yaitu titik O. Lalu diketahui dari soal ini, yaitu papan loncat serba sama sepanjang 4 meter, sehingga dari titik O ke C, ROC adalah 4 meter, bermasa 50 kg, M masanya 50 kg, ditahan di dua tempat A dan B seperti pada gambar di bawah ini. Jarak A ke B, atau RAB adalah 0,5 meter. Dan jarak B ke C, RBC adalah 3 meter. Seorang peloncat indah meloncat dari ujung papan loncat di titik C, dengan menyejakan kakinya ke papan dengan gaya total rata-rata sebesar 10 pangkat 3 newton. Maka FC di titik C disini, gaya yang diberikan 10 pangkat 3 newton, di mana papan dianggap tegar. Lalu G, percepatan gravitasi yang akan kita gunakan adalah 10 meter per sekund kwadrat. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah gaya yang diberikan penahan di titik A, pada saat peloncat indah tersebut menyejakan kakinya ke papan loncat adalah berapa? Maka FA yang akan kita cari. Nah, jika kita gambarkan pada papan di sini, terdapat 4 titik O, A, B, dan C seperti ini. Di mana pada papan serba sama ini yang bermasa 50 kg, maka akan menimbulkan gaya berat W yang ada di pusat masanya. Pusat masanya ada di tengah-tengah di sini ya. Maka W gaya berat aranya ke bawah. Lalu di titik C di sini, karena peloncat ini memberikan jejakan atau tekanan kakinya ke bawah, saat meloncat maka FC aranya ke bawah. Sehingga di titik A dan B ini, agar dapat menahan rotasi yang disebabkan oleh FC, di mana nanti akan berotasi seperti ini, maka gaya yang akan timbul dari penahan ini adalah ke bawah semuanya. Sehingga dapat ditahan papan ini agar tidak berotasi. Nah, jika kita amati di sini, kita akan memiliki boros di titik B, karena di sini yang terdapat penahannya. Bukan di titik A, karena nanti jika kita hitung di titik A, maka gayanya akan bernilai 0. Sehingga kita gunakan di titik B sebagai titik borosnya. Maka acuannya adalah di titik B. Dan jarak dari B ke C, atau di masing-masing gayanya, di sini RBC adalah 3 meter, dan RPA atau RAP sama ya 0,5 meter, dan RPP, atau di sini pada gaya beratnya adalah 1 meter. Karena kita ketahui, O ke P adalah 2 meter ya, atau setengah dari 4 meter, karena di sini adalah tengah-tengahnya. Dan tadi kita mengetahui, bahwa OB atau sisa dari BC 3 meter, OB-nya adalah 1 meter. Karena di sini 1 meter, maka BP-nya adalah 1 meter, seperti ini. Dan kita akan menggunakan momen gaya atau torsi. Dan kita menginginkan bahwa papan ini adalah saat tegar atau setimbang, di mana sigma tau B adalah 0, atau resultant torsi pada titik B adalah 0. tidak ada rotasi pada papan ini. Sigma tau B akan sama dengan minus tau A, karena kita amat di sini, gaya di titik A akan menimbulkan momen gaya, di mana papan yang berporos di titik B akan berotasi berlawanan arah jarum jam, sehingga momen gaya di titik A akan menilai negatif tau A, ditambah tau B. Di sini, di titik B, gaya-nya W adalah kebawah, sehingga menyebabkan momen gaya yang membuat papan ini berotasi searah jarum jam, maka positif. Dan di sini, F, C akan menimbulkan momen gaya pada papan ini yang menyebabkan berputar searah jarum jam, maka positif tau C. Nah, torsi sendiri bersamanya adalah F gaya dikali dengan R, jarak dari titik boros ke titik gaya-nya dikali dengan sin theta. Theta adalah setiap yang terbentuk antara F dan R, di mana kita mengetahui semuanya di sini antara R lengan gaya dan juga gaya-gayanya adalah tegak lurus. Maka sudut theta-nya adalah 90 derajat dan sin 90 derajat adalah 1. Tau sama dengan F dikali R saja, karena di sini nilainya adalah 1. Kita masukkan ke persamaan sebelumnya, di sini, maka sigma tau B, tadi kita inginkan 0, sama dengan minus tau A menjadi F A dikali R B A, di sini negatif, ditambah tau P, gayanya adalah W, maka W dikali R B P, ditambah dengan tau C adalah F C, dikali dengan R B C. Nah, kita jabarkan di sini W, gaya berat adalah M dikali G. Sehingga jika kita masukkan nilainya, 0 sama dengan minus F A yang kita cari, dikali 0,5, ditambah 50, dikali 10, dikali 1, ditambah 1000, dikali 3. 0 sama dengan minus 0,5 F A, ditambah 500, ditambah 3000. Nah, kita pindah ruas di sini, negatif ke kiri, maka positif 0,5 F A sama dengan 3500. F A sama dengan 3500 per 0,5, F A adalah 7000 Newton. Sehingga di titik A di sini, gaya yang diberikan penahan di titik A, pada saat loncat indah tersebut, menyejakan kakinya ke papan loncat adalah 7000 Newton, atau bisa kita tulis menjadi 7 kilo Newton. kita tetap memilih opsi jawaban yang C. Ini dia jawabannya, sampai jumpa di soal selanjutnya.